Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L disini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai geng Strawberry Milk atau Ichigo Milk yang ada di Universe Psych & Low. Mulai dari membernya, sebenarnya mereka ini siapa dan juga mereka ini ngapain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari putar dulu intronya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan komplotan cabai-cabian berkostum serba pink ini, dimana mereka sering sekali diperlihatkan mengadakan musyawarah yang sepertinya tidak pernah mencapai mufakat satu kalipun. Saya awalnya berpikir kalau mereka akan membuat suatu gebrakan atau setidaknya ya peran yang sangat penting lah, terutama pada saat perang sword melawan para geng mafia. Tapi, eh tapi, sepertinya peran mereka hanyalah, hanyalah, emm, gak tau, permanis film kayaknya. Iya, biar sedap dipandang mata gitu, masa liat film isinya cowok semua kan juga ngeblosenin. Ini alasan saya belum menonton Six from High and Low hingga saat ini. Kita kembali ke Ichigo Milk, tidak dijelaskan secara pasti bagaimana kelompok ini bisa terbentuk. Bahkan profil dari setiap anggotanya juga jarang diperkenalkan dengan jelas, bahkan mereka melakukan apa juga gak jelas. Tapi saya punya pemikiran sepertinya ibu dari Yamato merupakan pemimpin sebelum Junko. Saya berpikir seperti ini karena saat kelompok Ichigo Milk mengantar ibu Yamato, dia memanggil ibu Yamato dengan nama Hisako Senpai, bukan Hisako-san. Bagi kalian yang bingung silahkan saja cari perbedaan antara penggunaan kata Senpai dan juga San dalam dialog orang Jepang. Oke, saya akan langsung masuk saja pada pembahasan membernya beserta peran mereka. Yang pertama adalah leader Ichigo Milk yang bernama Junko. Serius bro, ini cewek cakep banget di film ataupun seri Six from High and Low. Tapi meski begitu, karena otaknya sedikit konslet, dia sering sekali gagal untuk mendapatkan cowok. Atau bahkan memberikan kesimpulan pada rapat Ichigo Milk, yang pada akhirnya malah tidak menunjukkan kalau Junko adalah sosok leader yang hebat. Bahkan saya sendiri juga bingung bagaimana dia bisa menjadi leader dari Ichigo Milk. Tapi meski begitu, Junko sangat dihormati oleh rekan-rekannya yang lain. Ini beneran loh, satu kalimat dari Junko pasti bisa menggerakkan semua anggota Ichigo Milk tanpa ada keraguan sedikitpun. Ya, entah karena otaknya sama-sama konslet atau apa, saya juga kurang tahu. Junko memiliki keperibadian yang cukup random, kadang dia bisa tenang, kadang dia bisa brutal. Apalagi jika itu menyangkut soal cowok. Junko mudah sekali tertarik dengan cowok yang keren, dia hampir saja tertarik dengan Yamato, Kobra, dan juga Masaki. Dan di film High and Low DC, diketahui kalau ternyata Junko sudah memiliki pacar. Jadi bagi kalian, para penggemar Junko mohon untuk lebih tabah ya. Yang kedua ada Asuka, yang sepertinya merupakan tangan kanan dari Junko. Dia adalah orang pertama yang akan menanyakan pada Junko apa yang harus dilakukan di setiap rapat. Tidak banyak latar belakang yang diketahui soal Asuka, kecuali dia yang pernah ikut double date dengan Osiagi dan juga Shiba. Dan saat adegan ini, kalian bisa melihat perbedaan penampilan Asuka yang super mengerikan seperti ini, menjadi secantik ini. Secara keperibadian, saya rasa Asuka adalah tipe cewek yang memiliki keperibadian yang sama randomnya dengan Junko. Di depan orang yang tidak dikenal, dia bisa menjadi sangat ramah dan sangat feminim. Tapi ketika berada di Ichigo Milk, seketika sifatnya jungkir balik 180 derajat menjadi cabai-cabai yang sok galak. Dan sedikit info juga, kalau di High and Low DC, diketahui juga kalau Asuka memiliki pacar. Berikutnya ada Osiagi, merupakan bagian dari Twin Towers. Dia sering sekali diperlihatkan bersama dengan Shiba, entah saat di Ichigo Milk atau di luar aktivitas Ichigo Milk. Osiagi juga bekerja di toko dan store bersama dengan Shiba, dan di High and Low DC, diketahui kalau dia mempunyai ibu yang menjalankan toko bernama Twin Towers. Osiagi cukup menarik perhatian saya karena dia merupakan satu-satunya cewek di Ichigo Milk yang sepertinya memiliki scene dan dialog yang paling panjang. Apalagi saat dia berusaha untuk mendapatkan hati Murayama. Tapi sialnya, karena mendapat nasihat sesat dari Junko, membuat dia gagal di awal percobaan untuk mendapatkan hati Murayama. Ia kali mau nembak malah disuruh dua satu versi satu, ia gak maulah. Tapi untunglah, setelah kemenangan Murayama, si Murayama ini tidak lupa dengan Osiagi, dimana dia memungut jimat pemberian dari Osiagi dan memberikannya ketika mereka bertemu kembali. Dan adegan munculnya scene tersebut, Murayama dan Osiagi sukses menambah daftar pasangan di Universe High and Low. Dari segi keperibadian, menurut saya Osiagi adalah cewek yang pemberani. Ini bukan saat dia ngajak Murayama satu versi satu ya, melainkan dari percakapan mereka saat di dalam game baseball. Dimana terlihat secara terang-terangan, Osiagi mengunggapkan kekecewaannya pada Murayama. Jujur saja, dialog dia dengan Murayama kala itu menunjukkan kalau Osiagi sangat peduli terhadap perkembangan dari Murayama untuk kedepannya. Selanjutnya, ada Shiba. Dia merupakan kakak dari Shiba Man yang pancunnya pernah dimaling sama si Fujitoth. Emang kampret tuh orang, kecil-kecil udah cabul. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Shiba dan Osiagi ini nyaris selalu bersama di setiap scene. Di high and low DC sih, diketahui juga kalau dia dan Osiagi memiliki channel Youtube yang isinya itu rekaman-rekaman pertarungan sword. Ya, emang sih, setiap kali ada perang, Osiagi dan Shiba selalu ada di lokasi kejadian untuk memantau dan memberi tahu keadaan pada anggota Ichigo Milk yang lain. Yang sekali lagi, saya juga gak tahu gunanya untuk apa. Shiba pernah hampir menghajar adiknya, yaitu Shiba Man, karena kelakuannya dan teman-temannya malah membuat Osiagi dan Murayama menjadi lebih dekat. Dan seperti halnya anggota Ichigo Milk yang lain, Shiba juga menginginkan cowok yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai pacar. Jadi bagi kalian nih, para jomblower silahkan saja untuk mendaftarkan diri menjadi pacar dari Shiba. Paling syaratnya juga bisa menang bagu hantam lawan adiknya. Oke, Bang El rasa cukup sampai disini saja pembahasan mengenai member dari Ichigo Milk. Meski sebenarnya ada dua member lagi yang diperlihatkan, tapi karena kemunculan mereka sangatlah sedikit, bahkan dialognya juga gak kalah sedikit, saya putuskan untuk tidak membahas mengenai mereka. Dan jika masih ada yang bertanya mereka ini sebenarnya ngapain, iya, mereka ini gak ngapa-ngapain. Mereka cuma kumpulan cewek-cewek yang suka naik moge dan so-soan jadi preman. Udah, gitu aja. Karena dari semua film High and Low, mereka ini tidak dijelaskan perannya apa, kecuali si Osiaki dan juga Shiba. Sekian pembahasannya, bagi kalian yang mau menambah, silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya. Terima kasih.